dan sudah selesai 100% Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat equipment ultimate armor dan bagaimana menggunakan mele apple bagaimana mengembangkan resistan Anda hingga 100% sesuatu seperti itu di bagian yang benar pertama sekali seperti biasa Anda harus menjelaskan game Anda sebelum membuat armors atau equipment oke sekarang kita akan mencari saya akan mencari untuk mendapatkan equipment yang terbaik oke, saya akan mulai dengan armor 4 dragon cepat yang ini jadi sekarang saya akan mencari base saya akan mencari yang ini shield saya akan menggunakan insect carapace oke dan kemudian apa yang Anda harus melakukan adalah pertama menunjukkan objek X dan kemudian kedua dan ketiga menunjukkan mini apple ini oke oke seperti Anda dapat melihat itu memiliki strength plus 200 kemudian vitality plus 300 oke saya akan mencari lagi mili apple saya pikir saya lebih baik untuk menjelaskan tentang objek X dan mili apple oke basically itu memiliki seperti ini di bawah ada info strength minus 100 vitality minus 150 oke saya hanya menunjukkan 2 mili apple dengan objek X oke jadi setelah kita menunjukkan material itu kedua 2 mili apple harus menjelaskan seperti minus tapi setelah kita memiliki objek X itu menjadi plus oke sekarang saya akan ke blacksmith untuk memberikan sedikit eksplanasi saya ingin Anda cek jir armor shirt oke ini kombinasi apa yang Anda harus ingat adalah menjelaskan ini pilihan pilihan objek X pilihan 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 untuk menjelaskan jika Anda pilihan 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 oke sekarang saya akan menunjukkan pilihan pilihan ini ini dan pilihan seperti itu oke sudah selesai mari kita lihat armor oke masalah adalah kemampuan pilihan pilihan itu masuk ke 4 dragon cepat jadi selanjutnya kita akan pilihan lagi pada langkah ini Anda bisa selamat game dan kemudian kita melakukan yang terakhir oke membuat armor dan kemudian pilihan yang Anda suka dan kemudian saya akan menggunakan yang ini sebagai skin yang ini dan kita lihat bagaimana itu oke itu berhasil seperti 25-25 dan kemudian 20-20 ya oke sekarang langkah selanjutnya adalah membuat dan juga shield oke sekarang saya tidak akan ke blacksmith lagi karena jika Anda dapat melihat minus dan plus itu maksudnya kraft Anda berhasil oke sekarang saya akan membuat ini yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik oke pertama saya akan membuat yang ini kita bisa membuat yang mudah yang mudah yang mudah atau mungkin yang mudah yang mudah yang mudah oke yang ini dan kemudian kita membuat yang sama yang mudah ini yang pertama objek ini ini yang ini double ya double mini apple oke kita lihat oke ini berhasil itu itu guys mari kita masuk ke langkah selanjutnya membuat head oke sekarang saya akan membuat yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik oke mari kita lihat lagi adakah berhasil atau tidak oke plus 200 vitality 300 and then let's build again the the skin that you want to use okay since I was using a crown so I'm going to use this skin and let's see how it goes okay success guys my crown this is the material this is the hedger that I already built and right now this is the stats 45 45 and 40 40 okay this step you can save again yeah just make it a different one like save data 1 2 3 something like that let's build the shield okay right now actually you can build like a round shield or maybe the general shield okay so you can choose which one you want this one has the resistance poison resistance seal sleep fatigue sick drain something like that and then the round shield okay right now since I'm going to build the best shield I'm going to make this one the round shield okay first as usual we need to do the step yeah create using this one small shield put the object X put the mini apple I'm going to use the lowest gravity okay small shield is done so you can create keep continue to create it okay it's succeed guys plus 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 put again it's done okay choose any skin that you like the rainbow shield okay I'm going to use this one just make it cooler put this one and let's see is it succeed or not yes it succeed guys strength plus 200 vitality plus bla 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 and it's done okay right now the next step is you can upgrade them okay you can upgrade them the armor the headgear and then the the shield yeah okay now put put them and then you need to use again the melee apple yeah this one so you as you as you can see that the stats increased from okay the resistance from the 20% it becomes 30% and also the strength vitality intelligence is added use this one again change the equipment put the similar way use the melee apple okay also the this one same put the melee apple and it becomes 30% okay let me just equip them all to let to show you this one okay this is the result and since I I used the this one yeah the four dragons fast and also the rain yeah I forgot the final shield the name of it but it has the light resistance and the dark resistance to be 50% so if you want to put it 100% yes you can you can try to use one of them yeah to upgrade one of them ground or four dragon fast or maybe the rainbow shield but I think I'm going to choose the ground upgrade it again with melee apple upgrade armor and then yeah this one put melee apple it should be 10% but once you upgrade it with the same material it becomes half of the bonus stats from 10% it becomes 5% that's the mechanism in upgrading the armor all equipments in rune factory okay and it's done 100% and the light and the dark attribute is 145% okay I think in this video I will just explain like this maybe I'm going to make a part 2 of the this video about the upgrade which I need to do a trial and error to make it to make it sure once you once you once I got the answer I I can build the I can make the second video about the upgrading upgrading discussion as you know that the level is still 3 and the level is 2 so I can make a the next video about the upgrading equipments ok guys I think that's it thank you very much for watching you can subscribe to the channel to get more interesting videos and see you next time bye bye guys you